Di tepian sungai Sambas ini banyak bangunan-bangunan tua dan rumah lanting yang sebenarnya ini harus terus dikembangkan dan dilestarikan Karena inilah yang menjadi daya tarik yang ada di tepian sungai Sambas kawan-kawan Kawan bos, selanjutnya saya akan naik speed dulu untuk keliling sungai Sambas ya Mana rute kita lang? Oke Kita akan keliling sungai Sambas kawan-kawan dengan Bang Aspar Jadi kita bisa melihat Sambas dari sisi lainnya Tidak hanya lewat darat saja Tapi bisa lewat sungai naik speed Speed ini juga murah meriah kawan-kawan Kalau pesambas kalian naik seperti ini ya Oke ikuti, yuk Nah kita sedang keliling ya kawan-kawan Menggunakan speed melihat kampung-kampung yang ada di tepian sungai Sambas Nah di Sambas ini di sungainya masih banyak lanting ya Lanting itu adalah rumah atau bangunan yang memang mengapung di atas air Di mana bangunannya itu menggunakan kayu sebagai pelampungnya Nah ini kondisinya di area sebelah kanan Sungai Nah kita bisa juga lihat di area sebelah kiri Sungainya itu Kampung apa sana bang? Namanya Kampung Bugis ya? Oke disana itu Kampung Bugis Kalau ini manggis Nah itu banyak juga sampan-sampan atau speed kecil ya Nah ini rumah-rumah lanting yang ada di tepian sungai Sambas ya Masih ada ya rupanya ya Nah ini mengapung Di mana pelampungnya itu masih menggunakan kayu ya Kayu ini umurnya sudah puluhan tahun dan masih termanfaatkan dengan baik Nah ini ada anak-anak Sambas Nah ini rumahnya memang masih ditinggali kawan-kawan Nah ini namanya rumah lanting Ya Nah ini kita bisa lihat Dan saya memperhatikan juga masih banyak rumah-rumah tua yang masih ada di kawasan ini Dan semoga rumah-rumah tua ini juga bisa restari ya kawan-kawan ya Sungai Sambas ini juga banyak Yang namanya masjid ya Jadi masjid-masjid saya lihat banyak sekali di tepian sungai Sambas Dan ini karena sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat muslim Nah ini masjid lainnya Kemarin saya sholat idul adha juga disini ya Inilah jembatan batu Salah satunya ya Ini ada dua Salah satunya adalah ini Nah jembatan batu ini sangat unik kawan-kawan Karena bentuk dan umurnya juga sudah tua Dan kalau lewat dua mobil Ini agak harus hati-hati nih kawan-kawan Dan kita sekarang berada tepat di bawahnya ya Ini salah satu kafe yang kemarin viral kawan-kawan ya Namanya Namanya Lanting Bedar Salah satu taman yang ada di Tepian Sungai Sambas Dan di sana ada museum daerah Sambas Nah ya Tepian Sungai Sambas ini banyak bangunan-bangunan tua Dan rumah lanting Yang sebenarnya ini harus terus dikembangkan Dan dilestarikan Karena inilah yang menjadi daya tarik yang ada di Tepian Sungai Sambas kawan-kawan Anak-anak Sedang berbahagia Nah ini ada yang sedang main kano ya Nah ini kalau kalian mau main kano juga bisa nih kawan-kawan Masuk aja gang jariah Nah ini pasar Sambas ya kawan-kawan ya Oke pasarnya bisa juga dilewati melalui jalur sungai ya Nah ini pasar ikan yang ada di Tepian Sungai Sambas Nah kawan-kawan seru juga ya Kita keliling Sambas Lewat sungai Ternyata memang asik kawan-kawan Makanya saya mengajak kawan-kawan Juga kalau ke Sambas Yuk kita naik Speed Nah kita keliling Jadi selain bisa menikmati Tentunya kita juga membantu ekonomi masyarakat Terutama Apa yang bawa speed ini Terima kasih Kawan bos yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video-video bos berikutnya Katolistiwa sungguhlah kaya Baik rimba dan budayanya Jangan lupa di like dan subscribe ya Boleh juga tekan loncengnya Ikan tilan ayam selasih Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih